Keinformasi lain pemirsa, pelaksanaan ibadah haji membawa berkah tersendiri bagi pedagang oleh-oleh haji di Surabaya, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung omset penjualan yang meningkat hingga 80%. Musim ibadah haji membawa berkah bagi sebagian besar pedagang di Pasar Bong, Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya di toko oleh-oleh haji, kelengkapan penak pernik khas Timur Tengah ini. Selain menjual beragam perlengkapan ibadah seperti sajadah, tasbih, parfum, hingga satu set cangkir khas Timur Tengah, menariknya toko ini juga menjual makanan dan minuman khas Timur Tengah serta air jam-jam. Penak pernik ini bahkan didatangkan langsung dari Timur Tengah. Tak tanggung-tanggung, tingginya animo warga membuat omset pedagang meningkat hingga 80% dibanding hari biasa. Nah kalau yang paketan itu, apaan aja Pak, isinya nih air jam-jam? Ya. Minam jam, tinggi, kurma, coklat, dan kisius, cakung. Hari berapa, Mi, dapat orderan dari sana? Maksudnya, kita kasih 400. Oh, 300. Ada aja, kita barima yang masih ya. Seorang pembeli mengaku sengaja mencicil kesiapan oleh-oleh sejak suaminya berangkat ke Tanah Suci. Selain bisa memilih beragam oleh-oleh, harga pernah penik di pasar bong ini relatif murah, yakni mulai 12 ribu rupiah. Siapa ya? Saya ngaji siapa, Bu? Bapak. Bapak. Bu, kenapa, Bu, kok cari di pasar bong, Bu? Ya, ini lebih. Pusatnya di sini ya? Ya, pusat. Oh, pusatnya. Terus harganya lebih murah, Bu, ya? Sementara harga oleh-oleh hijab dibanderol 50 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah per piece. Sementara harga saja ada dibanderol 70 ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah untuk kualitas impor. Dari Surabaya, Jatimur, Nurus Afai, I.News. Laporkan.